Oke, jadi ada pertanyaan nih dari teman-teman subscriber kita dari Noval Channel 9544 Yang mana dia bilang, saya mengikut udah 1700 tapi masih belum PD live Dan saya rasa ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan nih sama teman-teman subscriber di sini atau di luaran Gimana caranya agar PD saat live di TikTok Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Syo Andreas dari AguTid.id Media belajar digital marketing, digital ideologi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu Walaupun sebenarnya topik hari ini itu nggak ada hubungannya sih dengan digital marketing ya, lebih ke personality Tapi saya sedikit memberikan inspirasi lah ya buat teman-teman Karena saya tahu rasanya gimana caranya nggak PD Karena kalau teman-teman lihat, kenapa mungkin ya di video-video saya saya bisa lebih lancar seperti ini Itu karena ya dilatih, teman-teman Pada awalnya ya saya juga kayak teman-teman gitu kan, bingung Aduh nggak PD, ini mau ngomong apa, ini kayak Wajar gitu kan, bata-bata Nah, saya akan sedikit share teman-teman beberapa cara teman-teman agar lebih PD Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu apa yang nggak membuat teman-teman PD Jadi saya itu teman-teman ada saudara ya, saudara saya itu pupu ya, pupu saya itu gagap gitu kan Karena dia gagap ya, gagap itu kayak Ya jadi kayak, ya apa, ngomongnya nggak lancar gitu kan Akhirnya itu nggak membuat dia PD Maka dari itu dengan dia melatihnya gitu kan Dan dia sekarang udah lebih PD Yang kedua teman-teman, PD itu bisa teman-teman latih dengan cara teman-teman itu melihat kamera Pastikan teman-teman itu lihat kamera seperti ini Jangan lihat yang seperti ini, lihat layar atau teman-teman lihat kanan-kiri gitu kan Jangan ya, kalau saya Teman-teman harus biasakan terus lihat kamera ya Karena dengan kamu lihat kamera, maksudnya gini teman-teman Orang itu nggak tahu kok, kalau kamu nggak PD Ya, itu kuncinya ya Jadi kalau kamu misalkan nggak PD nih Nggak masalah, orang itu nggak tahu kalau kamu nggak PD Oke Tapi, kalau misalkan Kamu ngelihatin dirimu, kalau kamu nggak PD Ya, itu kalau menurut saya sih malah menurunkan tingkat kepercayaan diri kita Maka dari itu Percaya diri teman-teman itu harus teman-teman paksain gitu kan Sososnya saat live Caranya gimana? Dengan cara teman-teman lihat kamera Fokus lihat kamera Jangan lihat layar Atau kalau ngomong itu matanya ke kanan ke kiri Itu udah kelihatan banget teman-teman ya Jadi kalau mau saya sih Itu teman-teman harus latih ya Dan yang ketiga adalah teman-teman harus konsisten dan paksain dulu gitu kan Karena ya nggak ada lagi teman-teman Yang membuat teman-teman itu nggak PD Itu kan sekarang Tapi dengan teman-teman latih terus, latih terus, latih terus Teman-teman punya jam terbang yang tinggi Teman-teman nanti akan terbiasa Oh ya Nah Saya akan sedikit membahas teman-teman Apa sih yang nggak membuat teman-teman PD gitu kan ya Jadi rasa nggak percayai diri teman-teman Itu biasanya timbul Karena kita kurang persiapan Ya Jadi mungkin kalau misalkan nih teman-teman ingin presentasi itu kan ya Entah itu ya di sekolah atau di kerjaan Atau teman-teman ingin live seperti ini Mungkin teman-teman nggak PD Bukan karena teman-teman memang orangnya nggak PD Tapi karena teman-teman nggak siap Nggak siap dalam arti apa? Oh nanti kalau saya mau live Saya mau ngomong apa ya? Oh nanti kalau misalkan Nggak ada yang komen gimana ya Oh nanti kalau misalkan nggak ada yang nonton gimana ya Oh nanti kalau misalkan Saya dihujat gimana ya Jadi terlepas dari itu teman-teman Jadi kan ada dua hal Ada yang bisa teman-teman kendalikan Ada yang nggak bisa teman-teman kendalikan Nah Kalau teman-teman selalu fokus Dengan hal yang nggak bisa teman-teman kendalikan Ya teman-teman akan selamanya di sana Misalkan teman-teman berpikir Kalau saya live nanti nggak ada yang nonton gimana ya mas ya? Ya, yaudah gitu kan Itu kan bukan hal yang kita bisa kenalikan Tapi apa yang bisa kita kenalikan Yang pertama, kamu harus ngomong apa nih Jadi kamu susun dulu nih, scriptnya dulu Kamu harus mempersiapkan poin-poin yang kamu ingin sampaikan apa Ya, karena Kalau teman-teman lihat di live kita yang sebelumnya Kita ada share gitu, kejar live di tiktok Itu saya ada persiapan teman-teman Jadi saya mau ngomong apa Jadi saya ada slide-nya gitu kan Terus ada topic point-nya Nah, untuk awal-awal teman-teman bisa mulai dengan 5W1H Jadi what, teman-teman live-nya tentang apa Woo, live ini untuk siapa Terus when, teman-teman live-nya bakalan kapan Terus how, mungkin bagaimana Mungkin orang-orang itu Teman-teman bisa menyelesaikan masalah mereka Teman-teman bisa memberikan solusi Entah itu teman-teman jualan apa Itu yang bisa teman-teman explore Jadi topik-topik seperti itu Plus, teman-teman harus ajak mereka berinteraksi Dengan tanya, misalkan kayak gini Tanya yang pertama ya, ini formatnya ya Yang pertama Teman-teman mau kita spill etalase nomor berapa lagi Itu kalau jualan ya Atau kalau misalkan saya untuk edukasi Teman-teman mau tanya apa lagi Boleh langsung tanya di kolom komen ya Nanti saya langsung jawab Nah, kalau misalkan teman-teman bingung mengulang apa Diulangi aja Diulangi lagi aja kalimatnya Oke, ada lagi kira-kira yang mau teman-teman tanyakan Langsung nanya di kolom komen ya Itu diulangi nggak masalah ya Jadi teman-teman yang pertama adalah Teman-teman harus mengenali diri teman-teman Teman-teman itu nggak bedanya kenapa ya Kalau misalkan nggak pede penampilan, ya perbaiki penampilan aja ya Nggak pede karena lightningnya kurang pas Ya ditambah lightningnya Jadi teman-teman fokus ke hal-hal yang nggak bisa teman-teman kendalikan Jangan fokus ke hal-hal yang nggak bisa teman-teman kendalikan Seperti viewernya naik atau turun Yang komen itu baik atau benar Ada check out Nggak Nggak masalah teman-teman Harus di Coba fokus ke hal yang kita bisa kenalikan Ya Yang kedua Ini teman-teman harus lihat kamera terus ya Jadi kayak saya teman-teman Ya kalau memang melihat kita Kalau live di Youtube Bukan live di Youtube ya Ini kan rekaman ya Di Youtube ya Sama live di TikTok teman-teman Itu memang beda Ya karena saya tahu teman-teman Live sama rekaman itu beda banget Kalau rekaman itu kan kita bisa cut ya Walaupun Selama kita bikin Youtube Kita nggak pernah cut teman-teman ya Jadi sekali tick Ya karena kita udah Udah sering gitu ya Jadi ya udah terbiasa aja Sementara kalau live itu kan langsung ya Jadi mungkin Sebagian orang itu kayak kurang beda ya Kalau menurut saya sih nggak apa-apa Teman-teman coba dibiasai dulu Dan teman-teman harus tahu dulu Teman-teman mau berlaku Ya Dan yang ketiga teman-teman Memang nggak ada kunci lagi Teman-teman itu harus konsisten Untuk memaksakan diri teman-teman Agar bisa lebih beda ya Caranya gimana Mulai aja komitmen dulu Satu minggu live selama kali Atau dua minggu lah satu kali Nggak apa-apa Tapi teman-teman harus terbiasa dulu ya Karena bisa Itu kan karena terbiasa ya Oke Jadi dengan teman-teman itu Konsisten live Rasa pertadiri teman-teman Itu pasti akan terus meningkat Ya Dan semoga video ini juga membantu Buat teman-teman disini Yang kurang pede teman-teman Atau Teman-teman ingin live Tapi bingung ngomong apa Ditentuin dulu teman-teman Dari awal Topiknya Kamu membahas apa Disesuaikan dengan Pembahasan akun teman-teman Karena kalau saya Misalkan Saya bahas Di akun saya Yang personal Tentang copywriting Yaudah Saya bahas Topik-topik tentang itu Ya Disiapkan dulu 5W1H Pastikan penampilan teman-teman Enak dilihat juga Apa Ya Nggak Nggak transformal Silahkan disesuaikan Tapi ya Enak dilihat Terus teman-teman Juga Likingnya juga Enak dilihat Dan teman-teman Bisa mempersiapkan diri Terkait apa yang Teman-teman ingin Dan mungkin Itu aja teman-teman Di video ini Semoga bermanfaat Kalau misalkan teman-teman Suka adanya channel ini Pastikan teman-teman Subscribe channel ini Dan terus aktifkan loncengnya Teman-teman Agar teman-teman Selalu dapatkan informasi Terbaru nih Sebutan digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Offset bisnesmu Itu aja teman-teman Di video ini Sampai jumpa di video yang lain